Terima kasih Ini cowok tuh bener atau enggak sih sebenarnya Masalahnya sekarang gini kamu coba telepon cowok kamu Coba Speaker phone Halo kamu dimana Kamu nanti bisa jemput aku kan Aku di daer di daerah pancoran Setengah jam lagi ya sampai sini Setengah jam lagi ya sampai sini Kamu jemput aku ya Oke oke Tunggu ya Dadah Kita tiap ingin tahu nih Itu cowok nama Panji Panji mas Namun sama agent kita dia ngakunya Panji Ya kan Diangkat kak? Enggak diangkat nih Mas Uya Enggak diangkat? Enggak diangkat mungkin berat kali Kalau enggak diangkat mau aku bantuin angkatin enggak? Jemuran kali ini Nomor yang ada di sini sudah tidak dapat Enggak diangkat apa kita coba sekali lagi ya Mas Uya Nah emang lu bukan pacarnya kali Bukan Aduh kok udah enggak ngangkat sih? Tuh kan enggak diangkat-angkat Udah sih ngaku aja Sambil itu Sebetulnya agent kita hari ini sudah hadir di sini Dan kita akan mencoba Mengetes, menguji Kalau agent kita yang ngajak ketemuan sekarang dadahkan Dia bakal ketemuan enggak? Agent kita baru Oke Devi, Devi, Devi Kamu udah stand by di kafenya? Oke Jadi De... Oh oke Devi ini ternyata sudah janjian sama Si Panji ini Di kafenya di sini seberang Deket banget Dan kita lihat Sementara si cowok ini kan Janjian sama dia nih Janjian sama Janjian sama kamu Gimana caranya sih cowok? Janjian sama Devi Angel kita Tapi janjian sama ceweknya juga Coba-coba kamu telepon lagi Cowok kamu Jadi enggak gitu Masih bisa berjanjian sama dua orang sekaligus Devi, tapi lo kasih Halo Iya Kamu jadi enggak jemput aku? Aduh, kayaknya enggak bisa dia Menjadok nyokap nelfon Kenapa? Iya mak, nyokap minta anterin ke butik gitu Kamu bisa pulang sendiri kan? Yaudah deh Enggak apa-apa kan? Udah Ternyata Panji membatalkan Adit ya, Adit ya Adit ya Adit membatalkan Ketemuan dengan kamu Ya Gimana nih Pak Sat? Jadi ceweknya tadi itu Ceweknya minta ketemuan Dibilang mau dijemput Selam macam Nata agent kita di luar Devi Tiba-tiba bilang Aku bisa ketemuan sekarang Tadi lagi Aku lagi break Lagi free Langsung ya aku meluncur Terus batalin ceweknya Pak Sat Ini udah termasuk Mengingkari janji Dan berkhianat ya Orang yang Mengingkari janji itu Termasuk tanda-tanda Orang yang munafik Ketika mereka dikasih amanah Mereka berkhianat Kalau kata Al-Quran Orang-orang munafik ini Yang suka berjanji Mengingkari Suka dipercaya Kemudian dia berkhianat Suka php-in Orang misalnya Itu adalah Orang-orang yang Paling besar siksanya Jangan kira Itu cuma bercanda doang Janji itu adalah Hutang Tapi masalahnya ini Orang yang sama Ini mengakui pacarnya Panji Ini mengaku pacarnya Ade Tapi orangnya satu Dan tapi Sama agent kita Dia mengakunya Panji Oke udah dapet kabar Eh oke Oke Panji udah mau dateng Orang udah mau naik Devi kamu santai aja Gak usah panik Iya iya Oke oke Hai Apa kabar Sabar baik Oh kamu cepet banget sih Sampainya Iya Aku naik ojek Oh naik ojek Cepet macet Oh macet ya Kamu dari kemarin Nelponin aku terus Kenapa gitu Kamu kok kemarin Nelponin aku terus Kenapa Gak apa Aku kangen aja Kangen Kok bisa aja sih Gombal banget Tanya-tanya Kamu kerjaan Kamu kerjaannya apa sih Kamu kerjaannya Tapi kamu kerjanya apa sih Oh kebetulan aku kerjaan Oh kebetulan aku kerjaan Di bagian apa Invoice Invoice Oh gitu Bila makasih ya kemarin udah nolongin mobil aku Makasih ya kemarin udah nolongin aku Oh soal mobil kamu mogok Iya Iya Gak apa-apa kali Orang cantik Emang harus ditolongin Aduh Sebenernya tuh kemarin tuh aku bingung banget Takut Iya kan Iya kan di jalanan gitu kan Terus kayak Mobil mogok Aku gak tau harus minta tolong ke siapa kan Jadi yaudah Untungnya kamu nolongin aku Jadi aku bener-bener makasih banget Dengan senang hati Emang kriteria cewek kamu kayak apa sih kriteria cewek Sebenernya kriteria cewek kamu tuh kayak gimana sih Kurang lebih Kayak kamu gitu sih Oh oh Ya kok Gomel banget sih Beneran Gomel lo gak sih kamu beneran deh Enggak itu serius Kurang lebih tuh kayak kamu Oke Anyway Kamu kerja apa sih Kamu produser televisi gitu Produser televisi Produser apa Produser kecantikan Hmm Pantes Pokoknya Aku tuh produser Dalam Apa sih Kayak acara kecantikan gitu Program kecantikan lah pokoknya Program kecantikan lah pokoknya Pantes ya Kenapa Orangnya cantik Iya Jadi pas buat jadi produser kecantikan Tuh kan kamu mau gombal lagi kan Enggak beneran Beneran Kamu tuh demen Gomba Gomba Lu bilang lu produser tv Jadi lu bawa aja ke studio Tapi pas dia masuk Kita pura-pura lagi gak syuting Lagi mau menjelang syuting Bawa dia sampe masuk ke studio Aduh aku tuh sebenernya ada janji lagi Mau kemana Di daerah Kuningan gitu sih Iya Terus Jadi aku harus ke Kuningan deh sekarang Mau ada acara apa Ada acara Pokoknya ada ketemu temen aja Ketemu Ada beberapa hal yang perlu aku obrolin sama temen aku Oke Terus Kamu ikut gak Lama Enggak gitu juga sih Antrin aku lah please Sebentar kok sebentar beneran Beneran sebentar Sebentar Loh Lagian Kuningan kan deket banget dari sini kan Ya tapi disananya lamang ya Enggak serius gak lama sebentar doang Bener Iya bener 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 Iya boleh deh Oke deh Ya udah Gini Kamu langsung aja ke studio Jangan Kamu jangan Kedengeran ngomong sama aku Iya Oke oke Udah Udah ke studio Oke oke Sekarang gini aja Kamu semua ke belakang Kamu semua di belakang Sekarang kita pura-pura lagi ngak syuting ya Jadi nanti pas Si Siapa Agent kita namanya Dinda ya Pas Devi masuk Kita pura-pura lagi persiapan syuting Devi tuh seolah-olah lagi Lagi Di wawancara Wawancara ya Oke Isinya mati nih Nanti bisa ada satu kamera gak Cowoknya kan akan suruh nganterin ke dalam Cowok kamera ada salah satu nyorot diambil di sini ya Tunggu sebentar ya Oke oke Siap-siap Ayo kita Isung mundur ya Isung mundur Ya Sampai ya Devi Iya Bye bye 42 Wow Oke Ketemu lagi Di acara Cantik Memang Perlu Dan Kita sudah bersama dengan teman-teman yang ada disini Dan kita bersama Mbak Devi ya Salah seorang produser program kecantikan yang sudah bener-bener apa ya Dikenal dengan berapa-berapa macam program-program TV nya ya Dan Mbak Devi sini juga bisa ngasih tips-tips tentang bagaimana apakah muka cowok juga bisa di make up betul Mbak Devi? Betul Mbak Devi Betul Mas Oke ini cowok yang di sini nih cowok yang itu Mas bisa jadi volunteer untuk acara kita Iya mas betul-betul Mas Mas Ya pasangan keleponnya Pasangan keleponnya Terima kasih Ya 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 Oke Apa? Oke Tadi kita Gak apa-apa ini langsung kok Kita ngobrol-ngobrol soal Ya jadi volunteer Gak apa-apa ya Mbak Devi ya Gak apa-apa Oke kita pasang dulu alat mic nya Oke Ya Kalau Mas emang bersedia untuk duduk sini silahkan akar tangan ya Mas Hai apa kabar Mas Hai apa kabar Apa kabarnya bersedia mas Ini aja dulu Mbak Devi silahkan mungkin bisa langsung dicontohin untuk bagaimana untuk Bentar Ini apaan Enggak Jadi kan ini tuh Ini ada Kita tuh kayak lagi bikin acara kecantikan gitu Cuman ternyata pria pun boleh bergaya kan Temanya Tapi kan gak harus Ya Gak apa-apa Aku kan mau buat kamu lebih kayak lebih menarik aja Jadi ya udah Mas ini siapa suruh sih Mas namanya siapa Mas namanya siapa Panji Panji ya Oke Panji Ya udah punya pacar mas Belum Belum punya pacar Mbak Devi Ada apa sih Jadi bagaimana orang cowok yang belum punya pacar di make up supaya dia punya pacar Misa fresh dan banyak lawan jenis yang tertarik bisa? Tentu bisa Oke oke silahkan di make up ya Oke Emang kriteria mas Panji sendiri soal wanita seperti apa ya? Ya Ya Kayak Devi gitu sih Emang apa sih hubungannya mas dengan Devi ini? Ya udah berapa lama kenalnya Itu baru kenal kok Baru kenal Iya Enggak tapi bentar ini gue masih bingung ini apaan Acara? Gue dibawa Ini acara apa? Acara rumah uya cuman untuk ngomong soal kecantikan Ya Oke Terus Oke dong Oke soal kecantikan oke Oke silahkan Mbak Devi mulai dari pipinya dulu Kira-kira seperti apa yang untuk pipi seperti ini Oke Nah ini untuk menutupi jerawat seperti ini gimana ya kira-kira ya? Jadi kayak lebih banyak foundationnya aja Terus kayak gak ada kuas ya Oke Tunggu ya Enggak apa Enggak apa Enggak apa Tapi emang kalian saling kenal ya Iya kita baru kenal Tapi bukan pacar Bukan Tapi tertarik dengan wanita seperti Mbak Devi? Iya Cuma suka aja Sekedar suka Sekedar suka aja ya Oke Oke jadi itu caranya gitu ya Sekarang kita panggilkan bintang tamu kita berikutnya Ada seorang pakar kecantikan dari Singapur Bila dia abis Singapur Oke Okay Jahan advisor Terima kasih.